Jembatan Rangka Baja Ulerakit di desa Sawangtebe, kecamatan KW16 Aceh Barat, akhirnya ambruk total. Kondisi ini dipicu akibat pengikisan di bagian tiang tengah jembatan. Beruntung peristiwa itu tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Kondisi jembatan ini sendiri sebelumnya sudah miring. Menyusul bencana banjir di kawasan itu. Namun saat itu warga masih memaksa melintasinya dengan alasan jarak tempuh yang singkat, yaitu belasan menit. Akibat ambruknya jembatan ini, akses warga harus dilakukan melalui menasaraya dengan jarak tempuh hingga satu jam. Seperti jam 2 tadi. Penyebabnya kenapa? Karena arus sungai, karena ini ibar banjir nih Pak. Jadi akses warga terganggu nih Pak? Terganggu, berat terganggu nih arah pantai, cembatan pantai cermen ke arah KW16. Sudah putus hubungannya Pak. Harapannya dibangun secepat mungkin. Harapan dari kami jangan dipindahkan lagi ke jembatan ini. Dari Melabuh, Saadul Bahri, Serambi on TV.